Intro Inilah robot amfibi, hasil rakitan Ahmad Iqbal Gozali, Muhammad Gilang dan Muhammad Wildan Siswa SMK PKRI 1 Gresik yang berhasil meraih juara pertama tingkat nasional Di ajang robot in action yang dikelari Institut Teknologi Surabaya, ITS Surabaya pada awal bulan Mei 2014 silam Robot amfibi karya siswa SMK ini terinspirasi dari kedaraan truk pembersih sampah Uniknya robot amfibi ini mampu membersihkan sampah di darat, di air, maupun di kawasan perbukitan Dengan berbagai bedan yang cukup terjal Layaknya kedaraan truk menangkut sampah, robot sederhana berbahan fiberglass dan serofoam Mampu bergerak memutar, mudur, mendorong berat pengangkut sampah hingga berjalan di darat maupun di air Menurut Ahmad Iqbal Gozali, ide pembuatan robot amfibi berawal dari keprihatinannya saat melihat gunungan sampah banjir Yang mengotori lingkungan dan menimpulkan aroma tinggal sedap Bersama dua orang teman sekolahnya, sesama penghobi otak-atik perangkat elektronika Mereka akhirnya tertangkap merakit robot pembersih sampah Yang tidak hanya mampu beraktifitas di darat, tetapi juga di air Robot ini sudah berjalan di air tadi, ini juga sudah berjalan di darat Dan juga bisa menaiki tanjakan di apapun roti yang membersih Prestasi juara nasional robot Iqbal telah mendorong para siswa SMKPGRI Gresik Semakin tertangkap melakukan penyempurnaan Agar robot hasil karyanya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia Demikian laporan tim liputan topik Muhammad Habib dari Gresik, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!